Sass, kesini Sass. Nih, targetnya nih. The Asian Games are coming to Indonesia in 2018. Dari dulu saya mau ikut berjuang dengan just money saya untuk membanggakan Indonesia The Asian Games. Cuman, skill saya tidak terlalu ada. Dan juga, I'm not Asian. But my daughter is just Asian enough. So we are training her now and she has 8 months to get good at something. But I'm feeling positive soalnya, kalau mulai dari kecil, biasanya gampang jago. I'm going to meet baby Z at the pool. Soalnya kalau dia mau ikut raya telon, skill renang itu penting. Rekam lag. Okay, I'm starting the clock. Do some laps. Ssssssssssssssssssssssssssssss C'mon, C'mon. For Indonesia! Yeah, for Indonesia. Let's go! Do some laps! Alright. Good girl! Dear me! Sudah satu jam enam belas minit, mana bisa kalahkan Jepang? With times like that. Ayo, pelajar diving yuk. Latihan nyemplung, okay? Okay, one, two, three. Baby Z? Baby Z, are you okay? Dia renangnya agak lemot gitu ya. So, we need every edge we can get. I'm gonna shave your legs. They're slowing you down. Oh yeah, see? That's a lot of body hair. Do we need to do your arms? Kalau Sasa, lebih fokus ke ngelatih Baby Z. Dan kalau saya, lebih ke persiapan negara. Buat orang Indonesia, image itu penting. Dan karena saya orangnya bersih, saya tidak mau orang luar pikir kita itu bangsa yang jorok. Selama delapan bulan ini, gue akan bersihin sampah yang lu buang sembarangan. Saya juga akan membersihkan sampah online. Saya akan laporkan semua postingnya di sosial media yang memalukan negara. terutama postingan lu. Yang posting temen lu lagi tidur mangat. Nih, lu mau negara tetangga pikir kita kayak gini terus? Laporkan! Selain bernang dan lari, kita juga ngelatih Baby Z untuk supaya bisa olahraga yang lain. Bulu tangkis, naik kuda, kita ngelatih martial arts juga. Dia udah mulai menunjukkan bakatnya di judo. Bole basket, bowling juga tak kita lupakan. Dan juga angkat beban. Her one rep max is already 2 kilos. Kita sih belum tahu pasti ya, dia punya bakat di sport yang mana. Jadi untuk sekarang, yang penting kerja keras dulu dan makan yang benar. Terus terang, gue juga malu dengan peristiwa intoleransi yang terjadi di Indonesia 3-4 tahun belakangan ini. Jadi saya juga sekarang lagi fokus untuk menciptakan counter naratif. Untuk membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia itu ramah, baik dan tanpa pandang bulu. Pak, sudah banyak mobil sama motor yang lewat Pak. Lihat kita damai begini Pak. Iya, berarti ada dampaknya juga ya. Iya. Aduh Pak, jangan-jangan orang pikir kita gel lagi Pak. Aduh, lebih baik kita angkat tangan aja ya. Oh iya, ini bagus Pak. Jadi kita minta doa dan support dari kalian untuk PVZ, biar jadi atlet kebanggaan Indonesia di Asian Games 2018 ini. Ya dan kita juga minta supaya untuk melupakan perbedaan kita selama ini, dan maju bersama Indonesia. dan kita juga minta duit untuk... What? Enggak, kita gak minta duit. Buat vitamin, suplemen, ini ototnya kurang. Mana mau menang? Shasha. What? This is for your country. This is for your country. Okay? So my bank details are in the description box below. Check that out. Send some money. What? Serius, tapi cek description itu bukan... Rating saya, tapi ada informasi tentang lomba-lomba gitu yang... kalian bisa ikut untuk prepare for the Asian Games ya. Bye-bye guys. Bye-bye. Hashtag Bela Indonesia. Lemes banget kamu. Bye-bye. 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 selamat menikmati